Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Terima kasih telah menonton! 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 beberapa bus sudah 4 bus berjajar di luar sekarang ini masih belum semuanya keluar masih ada kurang lebih 3 bus yang ada di dalam yang harus dikeluarkan ini sudah hampir seperti ikan nafal ini ternyata bus komara ini dimundurkan lagi ini bus komara dimundurkan lagi akan ditaruh di pojokan di dalam supaya bus yang sampainya bisa keluar ini parkirnya susah sekali ini parkirnya susah sekali sobat terlihat ini kondisinya sangat sempit lokasi di dalam bengkel ini sangat dipenuhi dengan bus ini kemudian yang kedua ini ada bus anistran yang akan dikeluarkan ya ini satu bus berhatiin ke luar mengeluarkan bus al-arabbar yang warna hitam ini ini ya jadi kondisi di dalam bengkel ini sangat-sangat-sangatlah penuh nah yang ini masih di stripping tapi mau dipindah ini kawan kemudian ini adalah bus al-akbar lanjut kemudian bus sanura ya dan juga bus molindo ini bus molindo ya oh ternyata bus molindo ini cuma mundur ya kawan ya cuma mundur aja bus molindo untuk memberi keluar bus CRG juraganya mezem ini CRG ini mau keluar ini adalah bus yang ketiga yang ada di dalam oh bus keempat maksudnya dan yang di luar sudah ada 3 bus berarti ada 7 ya ya inilah bus yang rilis kali ini CTU trans utama ini mau keluar ini sangat susah ya kawan ya karena kesannya ini sangat melek kemudian kemudian komara ini akan mundur lagi ya ke pojokan kita akan cek di interior ya nah ini adalah kondisi interiornya bus CTU garapan dan mejam berdiri permalang ya untuk interiornya seperti ini ya bangkunya kombinasi 22 cukup simple ya bangkunya ya cukup simple dan rapi jadi terlihat elegan ya nah dapat dilihat lantai supirnya ini sudah diturunkan ya boromnya jadi lantai supir ini sangat kebawah ya jangan penumpangnya ada di atas selamat menikmati 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 selamat menikmati